selamat menikmati jadi untuk kalian yang sedang mencari produk lulur yang bisa memutihkan badan kalian kulit kalian dan harganya itu di bawah Rp50.000 jadi disini aku mau memperkenalkan dua produk yang sering aku pakai banget coy pertama dari Purbasari tutup lulurnya udah jelek soalnya sering aku pakai banget sekarang produk kedua dari Herboris ini sama produk dua-duanya itu memutihkan kalau kalian mau mencari sebuah produk dari lulur yang memutihkan baca ditutup lulurnya disana ada whitening kalau misalkan disana ada whitening berarti itu untuk memutihkan dan yang pertama aku mau mereview dulu produk lulur dari Purbasari ini aku pakai dari kecil sejak aku kecil SD itu udah dikenalin dengan lulur Purbasari sekarang aku pakai juga ini aku Purbasari lulur mandi bengkoang pers brightening body scrub dari segi tampilan Purbasari ini lebih besar daripada si Herboris yang tadi jadi berat si Purbasari 235 gram kita buka isinya nah ini udah sering aku pakai ya jadi buktinya kayak gini jadi dari segi lulurnya warna putih kalau dari segi wanginya wangi banget coy bisa menenangkan jiwa raga kita coy kalau dari segi teksturnya kita coel coel kalau dari segi teksturnya kita coba dulu di telapak tangan kita coba di telapak tangan kalau dari segi teksturnya lulur Purbasari itu lebih kasar jadi di lulurnya itu ada gerendul-gerendul jadi menurut aku aku cocoknya itu lulur yang kasar kayak gini seolah-olah mensuggestikan ke otak aku itu mengangkat kulit hitam kusamnya itu lebih cepat menurut aku sugesti aku nah sekarang kedua kita mereview dari produk Herboris lulur Herboris dan dari segi tampilan ini tipis banget coy kalau dari gramnya itu lupa deh soalnya ini udah rusak banget ya udah beberapa kali aku pakai tapi menurut aku isinya lebih banyak yang Purbasari deh dibandingkan yang si Herboris lulur jaitun ini dan kita buka ini udah beberapa kali aku pakai wanginya kalau dari segi wanginya kalian pernah pakai enggak handbody si Herborisnya yang jaitun juga nah persis banget wanginya seperti itu ciri khas Herboris kita coba teksturnya kalau tadi yang Purbasari di sebelah kiri kita coba tekstur dari lulur Herborisnya di sebelah kanan kalau tekstur dari si Herboris ini sama ada gerendul-gerendurnya cuman si krimnya itu lebih padat jadi kita tuh ngerasa bahwa ini tuh udah kebanyakan walaupun si cuil ini udah kebanyakan itu padat banget jadi lengket gitu kan disini ada zaitunnya jadi mengandung minyak jadi ketika diginiin tuh apa ya padat dan agak licin-licin gitu beda dengan si Purbasari karena si Purbasari itu tidak padat dan tidak lengket jadi ketika diaplikasikan ke kulit kita itu langsung meresap dan langsung bisa diaplikasikan di lulurin sedangkan yang si Herboris itu lengket dan tebel banget si krimnya dan kalau si Herboris ketika kita nge-scrub si kulit kita aku pikir yang keangkat semua itu bukan daki gitu bukan kotoran kulit kita tapi malah kebanyakan si krim dari si Herborisnya mungkin dan sekarang aku udah beres membilas dua telapak tangan aku yang udah aku pakein pakein yang udah aku pakein lulur Purbasari dan Herboris kita cu sumpah wanginya itu menenangkan banget coy jadi di kulit kita itu wangi si lulurnya itu nempel banget jadi enak banget jadi kalau misalkan ada yang suntangan kan wangi gitu sekarang aku mau nge-review kedua produk lulur tersebut menurut aku kedua produk tersebut itu bagus banget udah mah harganya di bawah udah mah harganya di bawah 50 ribu jadi menurut aku itu cocok banget lah untuk kita yang mau kulitnya putih dengan lulur yang terjangkau gitu menurut aku lulur itu bagus gak bagus itu tergantung kita sendiri tergantung kita pakenya gimana konsisten atau enggak kalau misalkan kita pake seminggu hari senin misalkan satu minggu itu hari senin tapi minggu ke depannya gak pake karena males atau minggu ketiganya gak pake nanti pake-pakainya sebulan lagi itu gak konsisten namanya gimana mau putih gimana mau sehat kulitnya karena dalam diri kita harus konsisten memakai si lulur tersebut misalkan jadwal dalam satu minggu itu menurut aku paling bagus pake lulur itu dua kali seminggu jangan setiap hari kalau setiap hari itu bukan menyehatkan kulit kita itu malah mengeringkan kulit kita jadi jadwal misalkan hari senin dan hari sabtu selamat mengeringkan kulit kita selamat mengeringkan kulit kita selamat mengeringkan kulit kita selamat mengeringkan kulit kita